Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia Komen seksinya aja, ada yang bilang gini Bali mulu, Aceh kapan? Kalau gitu kita akan ajak Anda ke Aceh Lebih tepatnya kepada Sabang berdegar Karena kalau pakai bukunya Karisma Yuvai Nusantara 2024 Saya buka di halaman 25 di awal Maret nanti Ada namanya Sabang Marine Festival Yang keren banget ya Dan ini ternyata udah bukan pertama kali Tapi sudah ada sejak 2015 Yang mempromosikan Sabang ini gak cuma buat Yang suka serving atau juga ke pantai Tapi yang punya kapal yaj Dan untuk membicarakan tentang hal ini Sudah bergabung bersama kami di Voice of Indonesia Ada Ibu Maya Safira, Direktur Promosi Dan Kerjasama Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Dan Bapak Faisal Azwar, Asisten 2 Sedako Sabang Dan PLT Kadispar Kota Sabang Selamat pagi Bapak Ibu Selamat pagi Semuanya semangat ya Bapak Ibu ya Iya Iya Oke ini Sabang Marine Festival akan diadakan tanggal 1 sampai 3 Maret, betul ya? Iya, betul Betul, oke Kalau boleh tahu nih persiapannya udah seperti apa Pak saat ini? Iya, saya sedang terus mempersiapkan acara Sabang Marine Festival 2024 ini Sudah mencapai 80% lah ini untuk persiapannya Itu semua acara yang akan diadakan tanggal 1 sampai 3 Maret Oke, ini Iya, silakan Pak Kita terus berfirmasi dengan setiap Instruz terkait baik dengan pihak masyarakat Juga dari komunitas Dan juga pelaku-pelaku sini di Kota Sabang Dan juga di Ibu Kota Pertisi Acer Dan juga untuk semua tingkat pemerintahan yang ada Sehingga nanti bisa men-susatkan acara ini Oke, ini Saya senang banget loh Kalau dibilang acaranya udah siap 80% Apalagi kalau buka di Instagram Ini benar ya Pak Akunnya Sabang Marine Festival 2024 Ini ada banyak sekali rangkaian acaranya ini Tapi jangan saya yang bacain deh Bapak Ibu boleh sebutin nggak nih Kira-kira rangkaian acaranya apa aja Ya, mungkin kita bisa men-susatkan acaranya Tentunya akan membuka pilihan opening ceremony Pada Jumat sore hari Dari itu akan terdiri dari bawai merim Atau bawai laut Kemudian juga kita kemudian ada bawai budaya Ada tarian bawai sahabatnya Rastatanus Kemudian di hari kedua Kita ada korun dan postal clean up Karena memang kita masuk dengan Teman-teman Jadi kita harus memang berprinsip sustainable Kemudian juga kita ada Sabang cultural panel Itu tadi yang bawai budaya Ada yang merenang juga Dan kegiatan sabang music culture Biasanya di malam hari Karena banyak fungsi dari lokal Kemudian juga dari kota Sabang sendiri Juga dari provinsi Aceh Dan juga nasional Kemudian dari ketiga Ada yang menarik Kita juga ada Partisipasi dari Pihak negara India Dan ada juga Nunggu film Training dari pihak sana Dan kita ada juga Lombok pacu jauh Dengan orang-orang budaya Pak beriksa Kemudian ada festival Langan-langan juga Itu kira-kira Sebagian besar aktivitasnya Wah ini keren-keren ya Apalagi tadi India ya India katanya kelihatan ya Dari Sabang ya Kalau lagi Cerah banget ya Ya Jadi langsung diundang semua juga ya Dan ini saya penasaran nih Dengan tarik kolosalnya Namanya Cara bacanya semoga saya benar nih P.A. San Melaut Betul gak? Melaut Melaut Oh iya Melaut ya Nah itu kalau Bisa gak ada sedikit spoiler Ini tuh nanti Tariknya seperti apa sih Atau tentang apa Kira-kira Kalau kita menemukan Sabang di festival Maka yang kita angkat adalah Bagaimana kekayaan Maritim kita disini Lain untuk Selebrasi masyarakat Jadi Nama itu Berceritakan Bagaimana Kisah Melaut Dan juga Kekayaan Maritim Di Sabang Khususnya Selain Provinsi Acik Dimana Mengelola kejayaan Oke jadi Jadi ini Untuk pendengar Voice of Indonesia Di Indonesia Ataupun di luar sana Kalau mau datang ke Sabang Pasti dapat dua-duanya ya Ada Nature Ada juga History Dan ini semua Bisa juga ditemukan di Sabang Marine Festival Dan tadi juga Nanti ada Aksi bersih pantai Dan koral Karena memang di Ken itu harus ada Isu sustainability Tapi di luar Aksi bersih Pantai dan koral Ini Ada gak Misalkan Yang datang Gak boleh Bawa Botol Dari plastik Bawa tambah Sendiri Atau mungkin Hal-hal lainnya Juga ikut mendukung Sustainability-nya Ya Kita juga Mengadakan Tempatnya Untuk Mengurangi Sampang Jadi kita juga Di Ekon Sampang Universitas Ada tempat Untuk Mengumpulkan Sampah Dan itu Untuk Kampanye Untuk Mengurangi Sampah Jadi kita juga Akan Membong Nanti Supaya Mengurangi Sampah Sampah Plastik Di acara Itu Jadi Bukit 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 Kami Dari Pak 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 Saya Jelaskan Jadi kita Coba Mengumpulkan Ekon Ini Sebagai Ekon Green Festival Nah Jadi Secara Tidak Langsung Nanti Dari MC Juga Dari Panitia Akan Coba Mengindul Para Pengunjung Untuk Mengindul Tambah Sendiri Selain Tong Sampang Yang Pastinya Akan Disediakan Dari Panitia Seperti Pak Pak Saya Jelaskan Iya Dan Tentunya Keren Gak Misalkan Ada Satu Event Tong Sampahnya Kosong Karena Semua Orang Itu Enggak Memproduksi Sampah Mungkin Kalau Bisa Seperti Itu Keren Banget Kali Ya Gak Cuma Di Aceh Tapi Juga Di Tempat Lain Jadi Ini Buat Pedagang Voice of Indonesia Kalau Ngunjungi Tempat Manapun Produksi Sampah Ikut Dikurangi Dan Bicara Soal Sabang Badan Festival Tahun Ini Juga Bukan Cuma Buat Orang Orang Juga Tapi Tentang Yaj Juga Katanya Akan Kembali Ke Sabang Untuk Nikmatin Keindahan Dan Juga Budayanya Sabang Udah Terkonfirmasi Belum Berapa Banyak Yaj Yang Akan Datang Plus Berapa Banyak Wisatawannya Kalau Untuk Konfirmasinya Jadi Sabang Investing Ini Membersamai Pelaksanaan Indonesian West War Di Bawah Event Oleh Kementer 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 Sekarang Ada 12 Jat Memang Konfirmasi Tapi Biasanya Nanti Ketika Mendekati Acara Akan Bertambah Masa Tanus Itu Oke Biasanya Bertambah Banyak Ya Untuk Tandai Pemengini Sendiri Itu Kita 20.000 Kementerian Nanti Pak Bisa Menambahkan Pak Iya Target Dari SMS 20.000 Ini Memang Memang Mengingatkan Kementerian Kementerian Kesabang Ini Kementerian Dengan Kelibatan Berbagai Daerah Kementerian Termasuk 23 Kota Di Aceh Dan Juga Di Luar Aceh Termasuk Yang Dikamkan Dari India Yang Juga Mungkin Berapa Daerah Lainnya Di Luar Aceh Tidak 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 Satu Momen Untuk Kembali Kita Meningkatkan Pendidikan Ketauan Setelah Pasca COVID-19 Kemarin Jadi Ini Memang Untuk Tempanya Terus Kita Supaya Arus Kembali Meningkat Di Sabah Oke Dan Kalau Boleh Tahu Biasanya Kalau Mau Ada Sabah Marine Festival Akomodasi Itu Penuh Hamin 7 Atau Deket Deket Mepet Mepet Sama Tanggalan Ini Terutama Buat Pendengar Yang Kira Kira Tertarik Mau Ke Sabah Marine Festival Terus Mau Pesan Hotel Sekarang Juga Oke Jadi Jangan Hari Hanya Hamin 3 Udah Jalan Jalan Dulu Keliling Sabah Cobain Makanan Yang Enak Di Sana Nah Kalau Ngomongin Makanan Bapak Ibu Sekalian Kan Tentunya Kalau Datang Ada Makanan Makanan Yang Rekomendasi Bapak Ibu Yang Wajib Dicipi Kalau Datang Ke Sabah Main Festival Itu Apa Sih Ya Sabah Sabah Mas Dicari Orang Sabah 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 Gurita 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 Di Sabang Sabah Sabah Sate Gurita Masakannya Seperti apa Rasanya Saya sambil Googling Googling Juga Oh Sate Gurita Sabah Sabah Astaga Ada Bumbu Kacang Ada Bumbu Padang Bumbu Bumbu Padang Ini yang Wajib Wah Saya langsung Ketemu Gabar Ini Sekalian Google Ini Ini Wajib Banget Untuk Dicicipi Langsung Lampar Saya Lihat Sate Guritanya Jadi Misalnya Kita Dapun Dapun URKM Ini Jadi Ada beberapa Kelenya Lainnya Yang akan Dibuka Dibu Bumbu Ada Seperti Ikan Makar Dan Kita Mengetepankan Kelautan Ya Jadi Yang suka Seafood Yang suka Laut Semua Wajib Datang Ke Sabah Marine Festival Baik Ibu Maya Dan juga Papa Eksal Untuk Mengakhiri Bincang Singkat Kita Soal Sabah Marine Festival Boleh Nggak Masing-masing Kasih Satu Kalimat Promosi Kepada Pendengar Voice Of Indonesia Untuk Datang Ikut Menikmati Dan Juga Meramaikan Sabah Marine Festival 2024 Ya Para Menyar Sekalian Ada Sabah Ada Sabah Festival Sabah Meri Festival 2024 Yang Bisa Memberikan Suatu Kelimatan Dalam Bertunjung Bersibar Di Sabah Dan Memperoleh Atas Daya Dan Penantuan Di Sabah Dan Memati Alam Sabah Yang Sangat Impah Orang Lagi Sabah Dengan Pak Faisal Dan Disini Kami Sabah Meri Festival Sekali Jujur Kemal Kilometernya Indonesia Di Ujung Barat Indonesia Kemudian Menyaksikan Keindahan Kelautan Dan Gunung Dan Lain Di Sabah Jadi Kita Sangat Alami Berkunjung Ke Sabah Meri Festival 2024 Sangat Alami Penuh Nilai Sejarah Kuliner Mantap Dan Juga Banyak Spesial Disana Berarti Bisa Dibilang Sabah Itu Sangat Spesial Dan Sangat Sayang Untuk Dilewatkan Apalagi Kalau Lagi Ada Event Yang Semeryah Ini Sabah Marine Festival Baik Pak Faisal Dan Selamat 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 Pagi Terima kasih Baik 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 Voice of Indonesia Itu tadi Bincang singkat kami Tentang Sabah Marine Festival Yang akan Hadir tanggal 1 sampai 3 Maret 2023 Ini tentunya Akan sayang sekali Kalau Anda Lewatkan Sebab Eventnya Tadi Seperti yang Sudah disampaikan Itu Banyak Isu Sustainability Dan juga Banyak yang bisa Nenikmati Dan kita juga akan Lihat dulu Berdegar Promotional Video Dari Sabah Marine Festival Sabah Marine Festival This is going to be Epic Seperti yang disebutkan Di videonya This is going to be Epic Jadi Sampai berjumpa Di Sabah Marine Festival Dan stay tune Di Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk Dunia Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk Dunia Dari Indonesia Dari Indonesia